Heartliner, sesaat lagi kita akan mendengarkan Heartline News. Semoga info yang kami berikan dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda. Oke, selamat mendengarkan. Salam sehat. Keep on listening. Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva Duyana memberikan info terkait kebijakan umum, anggaran, dan prioritas pelafon anggaran sementara yang direncanakan di tahun 2021 belanja daerah selesai Rp2.832.000.000. terlalu mengalami perubahan anggaran, diikut penjelasannya. Pada akhir tahun anggaran 2021, direncanakan untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp2.832.000.000 lebih yang secara umum rencana belanja dimaksud setelah mengokomodir atau lainnya. Adanya penambahan belanja untuk membayaran kewajibσ이지 terhadap Rp3 sampai dengan tahun anggaran 2020 pada beberapa OPD adanya penyataan kembali sub-kegiatan mengalami perubahan maupun pergeseran pada beberapa OPD adanya penambahan anggaran pada sub-kegiatan OPD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sub-kegiatan adanya kebijakan dan sensasi rekopusing terhadap OPD sidang dewan yang terhormat dengan demikian hal-hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini dan selanjutnya secara resmi dekomendik ini pencahayaan kebijakan umum APBD kuat serta prioritas dan pelakon anggaran sementara pas perubahan APBD tahun anggaran 2021 telah kami sampaikan kepada dewan yang terhormat untuk bisa lebih lanjut sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kita semua berharap agar pembahasannya dapat berjalan langis sehingga menetapkan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat kita lakukan tepat pada waktunya sesuai dengan perempuan semoga Tim Liputan Radio Heartline melaporkan Demikian Heartliner Anda telah mendengarkan Heartline News kiranya info yang kami berikan dapat menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini tetap semangat jaga kesehatan keep on growing and never give up Heartline FM 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 Heartline FM